Intro Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara geografis juga beragam, secara potensi juga beragam, kendala dalam situasi COVID saat ini juga beragam. Anak kita dalam pengasuhan, kapasitas pengasuhan yang beragam. Ini tentu menjadi catatan besar sebenarnya dalam situasi COVID saat ini. Pertanyaan yang perlu kita pahami bahwa hampir semua aspek situasi COVID seperti ini memang berterdampak. Ini sebenarnya bukan hanya Indonesia, dari 200 negara di dunia sebenarnya banyak yang terdampak. Baik segi-segi ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga layanan pendidikan juga terdampak. Kan konon beberapa ahli mengatakan tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap menghadapi COVID seperti ini. Karena memang kondisinya unpredictable. Pandemi COVID menurut bencana non-alang sebenarnya dapat memberikan dampak kondisi kesehatan bagi psikologis setiap orang. Sebenarnya bukan hanya pada anak, tetapi juga orang tua, masyarakat, guru bahkan juga terdampak. Begipun katakanlah menurut WHO bahwa munculnya pandemi COVID seperti ini memang apakah kemudian benar-benar memberikan dampak kondisi kesehatan bagi masyarakat. Memang membutuhkan penelitian lebih lanjut ya. Tetapi sejumlah catatan kasus yang ada menunjukkan bahwa memang ada dampak yang dirasakan baik langsung maupun tidak langsung dalam situasi COVID saat ini. Nah ketiga yang saya sampaikan, dampak situasi COVID ini memang menghadirkan perubahan perilaku masyarakat kita. Dan teks, katakanlah konsumsi saja, kita memang mau tidak mau juga, katakanlah menggunakan fasilitas tertentu termasuk juga teknologi dan informasi. Misalnya, katakanlah gofood dan lain-lain. Saya kira itu bagian dari dampak situasi COVID yang kemudian kebetulan kita dalam kondisi situasi teknologi yang sudah relatif mapan untuk konteks Indonesia sehingga kita bisa mengadaptasi itu. Kita bisa bayangkan kalau kemudian situ Wahni belum katakanlah sejujurnya saat ini, saya kira hal yang dirasakan akan cukup berbeda. Dalam konteks transportasi juga, saya kira juga terdampak, dalam pendidikan juga terdampak baik hal ini juga mempengaruhi sistem layanan pendidikan kita. Nah, perspektif positifnya sejatinya memang menyadarkan tentang esensi pendidikan bahwa pendidikan adalah belajar dimanapun dan tidak harus di sekolah ya. Bahwa rumah adalah dalam kondisi seperti ini merupakan baik ya. Dulu memang kalau kita teman-teman yang sering katanya mendiskusikan terkait dengan teknologi pendidikan misalnya, dulu memang sejarahnya sebelum revolusi pendidikan pertama memang rumah lah yang sebenarnya tempat belajar. Kemudian pada revolusi pertama, kemudian muncul katakanlah penyerahan proses pendidikan kepada seseorang, yang kemudian muncul komunitas, muncul satuan pendidikan, yang itu tentu bagian dari tren bahan sistem layanan pendidikan, yang dulu sebenarnya sejalah awalnya adalah di rumah ya, oleh ayah, bunda, dan tentu-tentu keluarga. Nah hal lain yang sebenarnya juga menjadi pembelajaran bagi kita adalah menyadarkan kita semua dalam kondisi apapun memang pendidikan harus diberikan. Apakah dalam kondisi darurat? Apakah dalam kondisi normal? Apakah dalam kondisi antara darurat dan normal? Makanya kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak dalam situasi darurat itu sejatinya juga harus diberikan hak-hak sesuai dengan keunikan dan kondisi anak. Nah situasi darurat itu sejatinya suku beragam, apakah anak yang tempat dari situasi konflik sosial, apakah anak yang dilibatkan dalam situasi yang membahayakan, apakah anak dalam kondisi bencana misalnya, apakah itu alam maupun non-alam. Sehingga treatmentnya adalah kurikulum dalam layanan pendidikan pun harus menyesuaikan, metodologi pembelajarannya juga harus menyesuaikan, fasilitasi pembelajaran juga harus menyelesaikan, media pembelajaran juga harus menyesuaikan. Ini sebenarnya konsekuensi dalam situasi darurat. Nah dampak COVID-19 terhadap layanan pendidikan, memang ada beberapa hal yang harus menyesuaikan. Tadi saya terkait kurikulum menyesuaikan, sehingga rekomendasi KPI kepada Kemendikbud ya di tahun 2020 ini, dan termasuk ini juga bagian usulan hasil RACORNAS tahun 2020 adalah penyederhanaan kurikulum. Di antaranya tentu strategi pembelajarannya, struktur kurikulumnya, hal esensial yang tentu harus dipilih, dan hal-hal yang tidak esensial yang sementara waktu ditunda misalnya. Tentu ini juga bagian dari yang harus kita lakukan. Proses pembelajaran, wawasan tentu harus menjadi hal yang nisaya. Kenapa? Karena situasi COVID-19 seperti ini, anak sangat terdampak apalagi latar belakangnya berbeda. Dalam banyak kasus memang masuk juga sejumlah pengaduan yang masuk di Komisi Perlindungan Indonesia. Misalnya laptopnya juga terbatas, fasilitas terbatas, internet belum tentu support, kemudian buku-buku juga belum tentu support. Kondisi seperti ini memang menjadi tantangan berat sebenarnya bagi tenaga pendidikan. Makanya ya, tantangan terberat sebenarnya bukan hanya pada orang tua, tapi bagi pendidik. Kenapa? Karena pendidik terbiasa dalam kondisi normal, sementara hari ini adalah dalam situasi khusus. Sehingga pendidik dituntut dan datang untuk mengembangkan inovasi-inovasi, yang sebenarnya tidak harus ramah dengan situasi khusus. Ini tentu juga catatan ya, di Indonesia. Berarti apa sebenarnya dampak COVID-19 bagi pelajar? Tidak atau tidak, jika minim inovasi, tentu layanan belajar PJJ, apakah luring maupun daring ya, tentu juga rentan menimbulkan kebosanan dan pelemahan motivasi. Dua, memang situasi pembatasan dan pemberitaan berlebihan. Kita memang membutuhkan berita, kita membutuhkan informasi, kita membutuhkan katakanlah data, tetapi tentu harus terukur. Penting bahwa kita katakanlah membaca WhatsApp, kita penting membaca media online, tentu harus terukur dan agar tidak menimbulkan ketegangan dan juga stres. Saya kira ini juga penting bagi guru untuk mendidikkan pada anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak terbelenggu dengan surplus informasi yang sebenarnya juga bisa menimbulkan masalah psikologis bagi anak-anak kita. Yang ketiga, memang kondisi COVID-19 seperti ini bisa berpotensi, anak-anak kita tertekan ya, akibat pembelajaran yang tidak ramah dengan kondisi keragaman anak. Ramah dalam konteks ini bisa ramah dari sisi metode, ramah dari sisi penugasan, tidak ramah dari sisi pendekatan, atau saya kira bisa jadi ini tidak ramah dengan anak-anak yang tidak memiliki akses teknologi dan informasi. Ini memang dari beberapa diskusi kami ya, dengan sebagian dinas pendidikan dan juga orang tua, memang cukup dialami kenapa kemudian banyak anak yang juga terdampak. Situasi orang tua, ya kemudian tidak memang hari ini, kalau menurut beberapa data, memang hampir ratusan ribu pekerja formal di Indonesia memang terdampak. Dirumahkan misalnya kena PHK ya, padahal situasi orang tua yang terdampak ekonomi, memang rentan juga berdampak bagi psikososial anak-anak kita. Apalagi ini juga mempengaruhi ya, terkendal misalnya kendala pembiayaan dan juga kendala fasilitas ya, ini juga bisa menimbulkan ketidaknyaman bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita yang sebelah di negeri, saya kira barangkali tidak terlalu terdampak ya, karena soal pembiayaan sudah ditanggung oleh negara. Tapi bagaimana anak-anak kita yang sekolah di swasta? Karena banyak sekali, apalagi jumlah sekolah di Indonesia, swasta jauh lebih banyak dibandingkan katakanlah sekolah negeri. Ini tentu juga harus juga jadi pertimbangan di dalam proses layanan pendidikan hari ini. Pengaduan PJJ dan survei Komisi Perlindungan Indonesia menerima 246 pengaduan online dari para siswa dan juga orang tua ya. Pengaduan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, bahkan juga SMA. Pengaduan ini kemudian kita konfirmasi melalui riset dan juga survei ya. Sekali lagi melakukan survei di 54 kabupaten, kota, 20 provinsi untuk melihat sebenarnya seperti apa yang dialami oleh anak-anak Indonesia. dari responden yang kita survei dalam hal ini adalah anak SD, SMP, dan juga SMA. Bagaimana sebenarnya potretnya? Guru-guru kita memang banyak memberikan penugasan yang sebagian memang logis, rasional, sesuai dengan kondisi anak, tapi sebagian justru memang tidak ramah ya buat anak-anak kita. 81,8 persen hanya sebatas mengerjakan, anak-anak kita hanya sebatas mengerjakan tugas. Sebenarnya pembelajaran PJC harusnya tidak semata-mata tugas. Tugas di penugasan itu hanya salah satu metode di dalam proses pembelajaran. Jawab 17,9 persen, 43 persen pemberian materi, kemudian diskusi ada 11,3 persen. Tentu kita berikan apresiasi ya bagi guru-guru dan juga kepala sekolah yang kemudian memberikan ruang diskusi bagi anak-anak kita, terutama di 11,3 persen. Tentu PR bagi guru ini yang 81,8 persen yang banyak tugas, kadang antara guru satu dengan guru yang lainnya tidak terkonfirmasi, sehingga menumpuk dalam satu waktu, dan anak-anak kita juga secara psikologis bisa terdampak dan terpengaruh bagi imunitasnya. Karena kondisinya seperti itu, setidaknya sebenarnya ada tiga zona psikologis yang penting juga jadi perhatian para guru. Pertama adalah zona takut, kedua zona belajar, ketiga zona bertumbuh. Zona takut dalam konteks ini biasanya, anak-anak misalnya indikasinya adalah mudah marah, sering mengeluh, bosan, takut terhadap orang lain, atau ada rasa kesurigaan ya. Jangan-jangan dia ODP, jangan-jangan dia positif, dan lain-lain. Itu sebenarnya sebagian anak-anak kita memang punya kejadarungan seperti itu. Dua zona belajar ya, atau learning zone. Jika mulai anak-anak kita mampu mengendalikan diri, dan mengenali emosi, sehingga anak-anak kita juga merasa tenang, nyaman, mampu menyeleksi berita-berita terkait dengan COVID, yang bersangkutan bisa memverifikasi validitas informasi yang dibaca, itu adalah anak-anak kita sebenarnya sudah masuk zona belajar. Ketiga adalah zona bertumbuh, ditandai dengan selain tadi, mulai mampu mengendalikan emosinya, mengenali emosi juga sudah dilakukan, rasa ketenangan juga sudah tumbuh, tapi di pihak lain anak-anak kita sudah merasa, katakanlah bahagia, optimis, memikirkan orang lain, mungkin yang bersangkutan juga memberikan ide-ide dan usulan agar lingkungan kita tidak, misalnya tidak terdampak COVID dan sebagainya. Artinya bahwa anak-anak kita sebenarnya sudah masuk zona bertumbuh. Panyanya adalah, berapa anak-anak kita pada zona takut, berapa anak-anak kita pada zona belajar, memang hari ini memang belum ada penelitian secara khusus ya, terkait dengan ini. Tapi bahwa tiga zona psikologis ini tentu harus juga menjadi perhatian. Paya yang harus kita lakukan bagi guru adalah, setidaknya pada zona belajar, agar anak-anak kita literate dengan, katakanlah informasi, literate dengan penggunaan digital. Apalagi hari-hari ini, anak-anak kita memang interaksi dengan dunia digital memang cukup tinggi, sehingga kerentanan anak-anak kita terpapar memang cukup tinggi. Komisi Perlindungan Indonesia memang banyak mendapatkan kasus ya, kasus-kasus berbasis cyber. Meskipun dalam situasi COVID ini, kami belum mendapatkan kasus secara khusus ya, tapi sebelum COVID memang banyak anak-anak kita yang, katakanlah interaksi dengan teknologi, kemudian interaksi dengan orang yang tidak dikenal, yang bersangkutan memposisikan seolah-olah sebagai pelindung, ternyata dia adalah pelaku. Ternyata dia adalah pelaku. Kalau kita tanya, literasi pada anak-anak kita, agar anak-anak kita misalnya tidak tergoda, tidak mudah terberdaya, tidak mudah percaya, tidak mudah yakin pada perilaku-perilaku orang, yang memposisikan sebagai pelindung, itu hemat kami memang penting dilakukan, agar dengan interaksi yang sangat tinggi, anak-anak kita dengan dunia digital, anak-anak kita tentu tetap aman dan nyaman, sehingga bisa terproteksi sedini mungkin. Kalau kita melihat dan membaca panduan dari Kementerian Kesehatan, memang masalah kesehatan jiwa dan psikososial, memang dapat berupa ketakutan, kecemasan, panik, dan lain-lain. Saya kira Bu Iryanti, saya kira memang sangat fasih ya, bicara terkait dengan ini, karena beliau memang backgroundnya psikologi. Orang semakin enggan bertemu dengan orang lain, rasa keturigaan tinggi, kemudian ada gejala abad, takut kehilangan kontrol, takut terturan, dan sebagainya. Bahwa kita memang penting hati-hati, itu memang harus kita tumbuhkan. Tapi memang harus proporsional, dan tentu harus terukur ya, agar anak-anak kita tidak kemudian masuk pada lubang, yang sebenarnya justru mengkhawatirkan bagi imunitas anak-anak kita. Apa yang hendak kita lakukan di dalam proses pembelajaran? Pertama PR bagi guru adalah, inovasikan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk semua anak. Siap anak itu memiliki hak untuk senang. Siap anak itu punya hak untuk bahagia. Siap anak itu memiliki hak, meskipun dalam kondisi keterbatasan fasilitas, punya hak untuk memiliki motivasi, tidak bosan, tidak katakanlah tertekan dalam kondisi situasi COVID seperti ini. Maka, kepeloporan guru memang sangat menjadi gada terdepan dalam hal ini. Kembangkan metode-metode yang luas, konteksual dan ramah dalam situasi COVID. Makanya, Pak Dirjen, Pak Hamid Muhammad sering menyampaikan ya, pesannya adalah, jangan memindahkan sekolah ke rumah. Karena dalam situasi COVID seperti ini, memindahkan sekolah ke rumah itu bukan satu pendekatan yang tepat. Maka, life skill, soft skill, itu adalah PR bagi kita. Ini tentu, saya kira tantangan guru di Indonesia. Bangkitkan motivasi dan optimisme anak untuk belajar. Kita harus yakinkan bahwa sesulit apapun kondisi ini, pada saatnya memang kita akan bisa mengakhiri. Panjang, kita semua taat dan patuh pada protokol kesehatan. Patuh protokol kesehatan, orang tua juga patuh pada protokol kesehatan, anak juga harus belajar, lalu patuh pada protokol kesehatan. Akhir tentu, sisipkan penjelasan situasi COVID yang logis dan terukur. Kita tidak boleh menakut-nakuti, kita tidak boleh hanya menampilkan data case, tetapi kita penting memberikan tawaran-tawaran solusi dan strategi-strategi yang bisa diterapkan pada anak, sesuai dengan taraf perkembangannya. Itu penting. Tidak menuntut kemungkinan anak TK tidak sesempurna dengan anak SD. Tidak, anak SD belum tentu sesempurna usia SMA di dalam mematuhi protokol kesehatan. Itu tempat kami memang penting ya, guru menyisipkan hal-hal seperti ini di dalam proses pembelajaran. Nah, upaya pencegahan, apa yang harus dilakukan? Kejahat anak untuk meningkatkan imunitas fisik. Tentu, kita menggarap aspek psikologis, tapi fisiknya tidak tergarap, itu bisa juga menimbulkan masalah. Kita berupaya menenangkan hati anak, membahagiakan hati anak, tetapi olahraga berkurang, misalnya makannya juga tidak teratur, gizinya juga tidak teratur, ini juga bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi anak-anak kita. Yang kedua, ajarkan anak beristirahat dan melakukan kegiatan terkait hobi yang cukup di rumah. Ini penting. Kalau kemudian dalam sebelum situasi COVID, seringkali kita lupa, jam 10 malam baru tidur, ingatkan pada anak-anak kita, memang pada waktu yang tepat kita harus upayakan segera istirahat. 8 malam misalnya, beberapa ahli mengatakan yang tidur terbaik adalah misalnya ukurannya 8 jam. Ada beberapa ahli mengatakan begitu. Makanya tentu harus kita benar-benar pikirkan agar anak-anak kita tidak juga tidur terlalu malam, tapi juga tidak boleh bangun terlalu siang. Ini penting juga. Karena disiplin diri di rumah itu penting juga kita didikkan. Makanya kami juga sangat mengapresiasi bagi sekolah-sekolah yang melakukan PJJ, jam 8 atau jam setengah 8, kemudian anak-anak kita juga tetap diminta untuk pakai seragam sekolah, itu hemat kami juga akan menyentuh kondisi psikologis anak-anak kita. Bahkan dia adalah benar menikmati bahwa dia sebagai pelajar, meskipun dalam situasi sulit COVID seperti ini. Ajarkan anak-anak tidak merokok, apalagi dalam situasi COVID tentu ya. Sebelum COVID pun saya kira itu juga tantangan berat bagi kita. Apalagi kalau data 2019, angka partisipasi anak-anak kita, usia anak sekolah kita itu tinggi sekali menjadi perokok pemula. Itu penting ya, apalagi situasi seperti ini. Terakhir tentu jika mengalami stres, tertekan berlebihan, tentu harus sesegera mungkin konsultasi dengan layanan psikologi dan juga konsulor ya. Saya kira itu penting kita sarankan. Terakhir saya kira peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial bagi siswa. Pertama tentu tumbuhkan emosi positif. Emosi positif itu akan menjadi energi besar bagi kita. Anak yang tumbuh adalah emosi negatif, itu bisa berpotensi menurunkan imunitas. Tapi sebaliknya, kalau kemudian emosi positif kita tumbuhkan dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang bisa kita lakukan, dari media dan fasilitas terbatas yang tentu kita bisa manfaatkan, saya kira kesenangan, kegembiraan bagi anak-anak kita, saya kira akan semakin dari juga semakin bertumbuh. Tentu keterlibatan keluarga penting. Jangan sampai anak hanya dibiarkan, anak diminta bahagia, tapi keluarga tidak terlibat. Itu saya kira pesannya Bu Irina tadi, saya kira menarik ya. Jadi kebersamaan di dalam keluarga antara ayah dan bundanya memang harus juga dipastikan. Apalagi situasi seperti ini. Tiga, tentu hubungan sosial yang positif. Hubungan sosial positif antar teman, apakah itu melalui media daring maupun media yang lain ya. Ada beberapa sekolah yang mencoba untuk secara kreatif kirim surat ya. Saya kira menarik ya. Dari teman ke teman, bahwa dia adalah kangen, dia merasa senang untuk kembali, ayo kita berdoa agar segera COVID-19 usai. Saya kira itu juga bagian dari sentuhan-sentuhan psikologis untuk menenangkan hati anak-anak kita agar meskipun situasinya berjarak antar teman, tetapi suasana psikologis dan batin itu tetap dekat. Akhir tentu secara rutin beribadah dan berdoa kepada Tuhan yang maizah ya. Kalau saya kebetulan Islam sebagai Nabi Iryana, tentu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Istilahnya 5B, belajar, beribadah, bermain, bercakap-cakap, dan berkreasi berjamaah. Itu saya kira pemantik kami sebelum kami diingatkan oleh Pak Edi, mudah-mudahan ini bisa mengembangkan diskusi kita. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!